Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi dengan al-fatah channel disini kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuang tombol faus dan fly di YouTube short ya teman-teman karena menurut saya ini juga sangat mengganggu saat kita sedang asyik menonton dan teman-teman langsung saja kita saksikan tutorial berikut ini pertama kita coba dulu ya teman-teman kita buka YouTube short dan kita lihat dulu nah disini teman-teman disini kita lihat ada tombol ini play dan pause ini dan juga ada tombol scroll kebawah ini ya teman-teman dan tentunya ini sangat mengganggu oke teman-teman langsung saja untuk membuang tombol ini kita buka dulu kita masuk ke pengaturan dulu ya teman-teman kita masuk ke pengaturan di handphone Nah kita kesini teman-teman kita klik pengaturan disini kita cari tombol aksesibilitas ya teman-teman kita cari tombol aksesibilitas kalau tidak ketemu kita ketikkan saja disini teman-teman Nah contohnya seperti ini kita cari di pencarian kita ketikan nih ini ada tombol aksesibilitas Nah setelah itu kita klik lagi tombol aksesibilitasnya teman-teman dan kita buka kita Scroll kebawah dan kita pilih yang ini ya teman-teman tombol aksesibilitas nyala ini ada tulisannya nyala ya teman-teman berarti dia sedang aktif ya teman-teman kita klik saja Nah disini kita ke gunakan tombol akses kita opkan saja teman-teman kita opkan seperti ini dan kita kembalikan lagi dan kita buka kembali YouTube nya kita coba lagi menonton video shot nah teman-teman sudah enggak ada kan ini eh apa namanya ini tombol live pause nya ini kita Scroll lagi nah begitu teman-teman mudah sekali kan dan itu saja teman-teman tutorial kita kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment subscribe dan share ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh